Sepertinya majunya Anis di Pilgub Jakarta yang didukung oleh BDIP bakal terrealisasi Nah tetapi disini ada komentar dari Pak Ahok dan Mas Ganjar yang menyatakan bahwa dari Pak Ganjar harus tidak dipaksakan Nah bagaimana dengan Pak Ahok dan komentar-komentar lainnya bakalkah setuju bahwa BDIP mendukung Anis maju di Pilgub Jakarta Mari simak videonya Ya mereka itu dari lubuk hati yang paling dalam termasuk PKS berhitung melawan Anis dengan kader mereka per hari ini Gak mungkin Pak dengan angka-angka apapun Anis mau dilawan dengan Nahok jauh Jauh dilawan dengan Risma jauh dilawan dengan Dika jauh RK RK Golkar 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 Itu yang saya jebutkan tadi kalau Anis maju Kompetitor yang paling mendekati untuk bersaing secara ketat dengan Anis itu hanya Rituan Kamil per hari ini Siye Pak Anis dan BDIP dulu lawan merat sekarang mesra banget Hihihihi Pak Anis juga katanya tarik coba gak Pak? Iya misalkan Menarik tuh Pak Anis Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan menarik Menarik Jadi saya lagi Menarik 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 Pada mas Anis Pada mas Anis Mas Anis Wah Jadi sambil kita lihat Hari-hari ini kan Pada mas Anis Sampai pada mas Anis Tapi Pada mas Anis menarik Apa mas Anis Wow Wow, Pak Anies loncat-loncat partai lagi, guys. Tahun 2017 di Pilgub DKI Jakarta, Pak Anies ke Gerindra dan ke Pak Prabowo, ya kan? Serta PKS juga. Untuk diusung maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 melawan Pak Ahok, partai PDIP, ya kan? Waktu itu sempat juga tuh, habis loncat dari Gerindra, loncat ke Demokrat. Ya kan? Itu diusung untuk Pilpres, ya kan? Bersama Mas Ahaye. Ternyata cancel. Gak jadi. Loncat lagi ke Partai Nasdem. Ya, untuk diusung di Pilpres 2024 kemarin. Ya kan? Sekarang mau coba-coba loncat ke Partai PDIP. Mungkin gak kira-kira, kawan-kawan? Dulu tahun 2017, sepertinya musuh bubuih Tantuan, Pak Anies dan Pak Ahok, ya kan? Untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sekarang sepertinya mau mesra-mesraan, saling tarik-menarik, ya kan? Partai PDIP bilang, Pak Anies menarik. Pak Anies bilang, PDIP menarik. Mungkin gak kalian rasa Partai PDIP dan Pak Anies ini bersatu mungkin gak? Saya rasa gak mungkin, kawan-kawan. Ini agak gimmick menurut saya, ya. Memang benar. Politik itu dinamis. Di mana ada keuntungan, ada peluang baru, ambil. Tapi jangan gitu juga, ya kan? Partai PDIP, Partai Besar harusnya mengutamakan kader-kader terbaiknya. Bapak Jenderal Andika Perkasa, Bu Risma, Pak Ahok, yang jelas-jelas mempunyai track record sangat amat baik dalam memimpin. Ya? Jangan jadinya lari ke Pak Anies yang kemarin jelas-jelas kalah di Pilpres. Atau jangan-jangan Partai PDIP masih trauma. Kemarin usung kader terbaiknya Pak Ganjar di Pilpres 2024 ternyata kalah juara nomor tiga. Ya? Janganlah. Udah lah yang lalu lupakan. Ya? Oke, semangat. Pandangan Ahok ke Anies kini telah berubah. Matan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok memberi tanggapan terkait wacana PDIP mengusung Anies Baswe dan di Pilkub DKI Jakarta. Ahok menyebut bahwa PDIP merupakan partai demokratis sehingga nama yang akan diusung sesuai dengan usulan dari kader-kader di daerah. Ahok pun menyerahkan soal pencalonan kepada pimpinan partai. Meski tidak secara langsung mendukung tapi penyataan itu penanda bahwa Ahok akan mendukung siapapun selagi diusung oleh partai. Hal ini berbeda dengan pandangannya dulu yang menyebut bahwa Anies adalah sosok yang sangat tidak negarawan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda sudah menang it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA nggak bawa ke MK waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Jajepurnama alias Ahok merespon wajah PDIP mengusung Anies bersebaran di Pilku PKI Jakarta. Ahok menyebut PDIP sebagai partai demokratis. Dia berkata nama yang akan diusung sesuai dengan usulan dari kader-kader di daerah. Meski begitu, Ahok tak mau merespon spesifik terkait nama Anies. Dia menyerahkan hal itu kepimpinan partai. Di sisi lain, Anies menyatakan akan kembali menjalankan diri sebagai kubur TKI Jakarta. Dia telah mengantongi dukungan dari PKB. PDIP, partai yang selama ini berseberangan dengan Anies, ikut memberi sinyal untuk mendukung. Namun memang belum ada langkah konflik yang dibuat kedua pihak. Bapak belum menyenangkan kalau ini berarti tegas kalau Bapak bakal maju lagi gitu. Ya, jadi saya menerima menerima kepercayaan dari PKB. Karena itu, saya sampaikan Bismillah. Kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Masih Pak yang akhirnya memantapkan keputusan Bapak untuk memantapkan? Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir tiap hari. dari berbagai tempat dan semua datang, yang datang siapa yang lemah, yang kecil. Apa sih yang mereka sampaikan Pak? Mereka mengeluhkan banyak hal ya. Terutama terkait dengan kampung-kampung kecil, kampung-kampung warga miskin, kemudian kaum buruh, kemudian para guru, kemudian datang juga aktivis-aktivis lokal yang saya tidak elok untuk menceritakan detil apa yang menjadi keluhan. Tapi intinya, mereka menyampaikan keinginan, aspirasi, dan itu terjadi di rumah, datangan. Jadi itu, kayak saya sebut istilahnya, pooling factor. Faktor yang menarik untuk kembali ke Jakarta. Soal pilkada, ini memang sedang dipertimbangkan, lagi banyak ngobrol dengan banyak pihak, dan ingin tahu juga kita seperti apa sesungguhnya apa aspirasi yang ada di masyarakat Jakarta sekarang. Jadi fase ini memang fase proses memutuskan. apakah nantinya akan meneruskan, atau kembali ke Jakarta, atau yang lainnya. Kita menyaksikan pemilih Jakarta itu pemilih yang berkritis, yang memberikan, ya, memberikan, apa, dukungan bila mereka menjalankan yang diharapkan, dan memberikan hukuman bila tidak menjalankan yang mereka harapkan. Sebenarnya, bagi demokrasi ini baik. Karena demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana wakil rakyat itu mendapatkan dukungan bila sejalan dengan aspirasi rakyat, dan mendapatkan hukuman bila tidak sejalan dengan wakil rakyat. Itulah sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Tempat menyebutkan nama Pak Anies Baswedan, pendapat Pak Ganjar seperti apa, Pak? Ya, semua sebenarnya setiap mobil gada, rekrutmen DPD Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendapat. Di jawatankan juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu, ada banyak yang berminat. Tentu, pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendapat, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka, kita tinggal tunggu saja. Jadi itu menggambarkan bagaimana demokratisnya PDIP, Pak? Saya kira kita terbuka ya. Ketika ada kader sendiri yang disiapkan bagus, kita siapkan. Kalau tidak, pasti kita akan bersepakat, membuat kesepakatan. Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil. Nilai-nilai demokrasilah, secara ideologislah, bagaimana kita bersikap berhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lagi. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan. Burus. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu. Mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Ketika Mbak Buan kemudian menyebut Anies ini menarik, itu karena memang faktanya di Jakarta, Anies masih punya kekuatan suara yang sangat signifikan. Karena ya suka-gak suka, Anies adalah gubernur di Jakarta yang terakhir sebelum Heru, Heru kan tidak dipilih gitu. Lalu kemudian di Pilpres juga tercermin bagaimana suara Anies masih 41 persen, masih cukup signifikan dan tinggi sekali gitu. Hanya selisih sedikit saja dari Prabowo Gibran yang didukung oleh begitu banyak logistik dan kekuasaan gitu ya. Jadi, satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan soal putusan MA untuk Karpet Merah untuk Kaisang ini hanya dengan mengusung Anies Baswedan untuk supaya memecah konsentrasi partai-partai koalisi atau ingin memenangkan semua Pilkada 2024 sama seperti Piltes 2024 yang coba memenangkan semua wilayah gitu ya dengan cara-cara yang salah dengan pengerahan oknum-oknum yang begitu banyak dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terhitung. Jadi, saya melihat ada satu langkah progresif yang sangat berarti bagi politik di Indonesia gitu ya lewat Mbak Puan Maharani dan menariknya ini hanya satu kata saja gitu. betapa sakti ucapan dari Mbak Puan karena cukup dengan satu kata menarik ini kemudian mengubah kontestasi atau mengubah peta politik di DKI Jakarta karena Kaisang yang sebelumnya digadang untuk maju sebagai cowabgup tiba-tiba hari ini seperti tidak punya tempat lagi di Gerindra karena Gerindra sudah mengusung Riwan Kamil atau memberikan rekomendasi dan nantinya wakilnya adalah dari partai Gerindra sendiri. Jadi ya kita belajar bahwa untuk menghadapi penguasa atau politik kekuasaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa melakukan banyak sekali pelanggaran dan macam-macam oknum dikerahkan memang tidak bisa tidak cukup hanya dengan demo protes atau kritikan memang harus dilakukan dengan pengerahan atau politik kekuasaan menghitung kekuatan kekuasaan untuk kemudian menjadi satu lawan yang signifikan untuk menghentikan kegilaan dan ambisi politik keluarga kemudian